Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Sekira pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023 kediaman Bambang Irawan di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan kedatangan dua orang berpura-pura membeli kopi untuk dibawa ke pondok pesantren, namun ketika Yuniarti, istri Bambang, masuk untuk mengambil kopi, kedua orang tersebut kabur dengan membawa dompet, berisi uang tunai 1 juta rupiah, sebuah BPKB, sebuah kartu ATM berikut dengan nomor PIN, dan sebuah HP Android. Sementara itu di tempat terpisah Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Shahendra, membenarkan bahwa telah terjadi pencurian di toko Tiga Putra yang berada di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kebupaten Pesisir Barat pada hari Kamis sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tanggal 9 November tahun 2023. Kapolres mengatakan bahwa menurut keterangan korban terdapat tiga orang laki-laki menggunakan kendaraan roda empat merek Honda Brio warna merah datang ke toko untuk mengambil uang menggunakan BRI Link sebesar 500 ribu rupiah, kemudian terduga pelaku meminta kepada korban untuk mengambilkan telur dan mie instan. Saat korban mengambil telur dan mie instan yang jaraknya cukup jauh dari meja kasir, pelaku mengambil handphone dan uang sebesar 5 juta rupiah yang ada di laki kasir, kemudian pelaku pergi dengan meninggalkan pesan bahwa akan kembali lagi untuk mengambil barang pesanannya. Setelah terduga pelaku pergi dari toko korban sadar bahwa handphone dan uang di laki sudah tidak ada lagi kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kapolres menambahkan setelah mendapat info tersebut, tim patroli langsung melakukan pengejaran, dan sudah dilakukan penggiringan, serta masyarakat kami hubungi untuk membantu blokade agar kendaraan menepi, namun tanpa disangka, pelaku mencoba kabur dengan berbalik arah bahkan menabrak anggota Polri, kemudian kendaraan pelaku didapati berhenti di tepi jalan, para pelaku melarikan diri masuk ke dalam pegunungan hutan kawasan TNBBS. Sejauh ini kami masih melakukan pengejaran bersama Regu Brimob, serta melanjutkan penyelidikan melalui cek identifikasi Ranmor melalui SAMSAT, mengumpulkan sidik jari laten pada kendaraan, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi dan korban terkait ciri-ciri pelaku. Kami dari Polres Pesisur Barat mengultimatum kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, serta menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, segera menghubungi kepolisian apabila mengetahui keberadaan para pelaku yang melarikan diri ke dalam hutan kawasan tersebut. Saat ini pihak kepolisian berhasil mengamankan kendaraan 1 unit R4 Honda Brio warna merah nomor polisi BE-1-3-8-4 AAD milik pelaku, terus dilakukan penyisiran di kawasan TNBBS oleh anggota Polsek Bengkunat namun sampai saat ini para pelaku belum ditemukan dan masih dalam proses pengejaran. Kapolres berharap, bagi yang mengetahui dan melihat tiga orang yang mencurigakan segera hubungi kami atau pihak kepolisian terdekat. Dari pesisir Barat Akson di MZ melaporkan.